Intro Eden Hazard menyambut musim mendatang dengan motivasi yang luar biasa Ia pun ingin melupakan masa kelamnya selama di Real Madrid dan karena itulah ia pun merasa tahun ini Seperti musim pertamanya bergabung dengan tim berjuluk Los Blancos tersebut Sebagaimana diketahui Eden Hazard mengalami masa sulit sejak bergabung bersama Real Madrid pada 2019 Pasalnya pemain itu keluar masuk meja perawatan selama 3 musim karena cedera engkel Kendati demikian kini mantan pemain Chelsea itu menyatakan sudah dalam kondisi baik Karena itu dia ingin menampilkan performa maksimal untuk Real Madrid Saya menginginkan hal baik musim ini jadi mari tunjukkan bahwa saya bisa bermain Kami bisa menang dengan saya terlibat di lapangan Ucap dari Eden Hazard Lebih lanjut Eden Hazard juga mengaku sudah melupakan cerita kelam saat dia badai cedera Namun berkat kesabaran dan semangat ingin pulih akhirnya bisa dia lewati Hazard sendiri sejauh ini telah meningkatkan fisiknya dengan baik Ia pun terlihat fit dan tidak menggemuk seperti saat pramusim beberapa tahun yang lalu Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti menegaskan kalau skuadnya saat ini lebih kuat dari musim lalu Hal tersebut dinyatakan pelatih asal Italia tersebut usai kekalan dari Barcelona di Las Vegas Amerika Serikat Real Madrid memang tidak melakukan pembelian pemain yang jorjoran seperti Barcelona Hanya ada Antonio Rudiger dan Aurelien Chomeini yang didatangkan oleh Las Blancos sampai saat ini Itu pun Ancelotti menyatakan dirinya sudah merasa tidak perlu mendatangkan pemain lagi Meski mereka telah melepas beberapa pemain seperti Luka Jovic dan Garrett Bell di Bursa Transformersin Saya pikir kami memiliki skuad yang lebih baik dibandingkan yang kami miliki tahun lalu Dalam latihan Anda bisa melihat ada intensitas yang lebih tinggi Kata Ancelotti Saat melawan Barcelona mantan pelatih Everton itu juga menilai bahwa timnya menunjukkan intensitas yang tinggi di lapangan Khususnya di babak pertama Pelatih asal Italia itu juga mencoba membagi waktu bermain ke hampir semua pemain Dengan menurunkan banyak pemain muda dalam laga air klasiko tersebut Gelendang andalan Real Madrid-Casemiro disebut-sebut sudah mengungkapkan keinginannya untuk gengkang dari klub Pasalnya hingga saat ini pemain 30 tahun itu belum juga menaikkan kontrak baru Meskipun kesepakatannya masih terjadi hingga 2025 nanti Seperti dilansir dari The Hat Tackle Real Madrid setidaknya bisa merauk 50 juta euro dengan menjual Casemiro Meskipun pemain ini dinyatakan tidak dijual Namun Casemiro kabarnya tidak melihat masa depan bersama Real Madrid dalam 3 tahun mendatang Dan berniat segeda hengkang ke klub lain Menurut media terkemuka Spanyol Todo Ficayes Casemiro merasa sudah cukup waktu membela Panji Los Blancos Ia dikatakan ingin mencari keuntungan baru ke klub lain sebelum mudik ke kampung halamanya di akhir karinya nanti Laporan itu menambahkan jika Real Madrid tidak akan mempersulit keinginan Casemiro untuk gengkang dari Santiago Benebu Dalam pola anyarnya Casemiro tak lagi punya peran vital di squad Alhasil dalam beberapa partai terakhir ia kerap mengisi bangku cadangan Real Madrid Hal tersebut membuat Real Madrid tidak khawatir jika Casemiro meninggalkan ibu kota Spanyol dalam waktu dekat ini Masa depan Neymar bersama Paris Saint-Germain masih menyisakan tanda tanya Kondisi ini coba dimanfaatkan Real Madrid Kemudian muncul rayuan agar Neymar mau hijrah ke Santiago Benebu Sejak awal Juli 2022 lalu mencuat kabar Paris Saint-Germain mulai mempertimbangkan mendepak Neymar Pasalnya gaji pemain Brazil itu sangat besar Yakni 600 ribu pound sterling per pekanya Paris Saint-Germain mulai keberatan dengan besarnya gaji eks pemain Barca itu Neymar sebelumnya sempat dikaitkan dengan Chelsea dan Juventus Kini muncul kabar bahwa Real Madrid bisa menjadi calon klub baru Neymar jika didepak PSG Geladang bertahan Real Madrid-Casemiro yang merayu Neymar untuk pindah ke Santiago Benebu Rayuan tersebut diungkapkan Casemiro saat berbicara dalam program televisi Spot TV Circulo Grande Neymar bisa bermain untuk tim manapun di dunia Jika PSG tidak menginkannya Real Madrid siap menampungnya Tutur Casemiro Casemiro kebetulan berteman baik dengan Neymar Keduanya sama-sama merupakan langganan tim Nas Brazil dalam beberapa tahun terakhir Namun melihat Neymar berseragam Real Madrid nampaknya cukup sulit Dia tentu tak mau menyakiti hati para penggemar Barcelona Klub yang pernah dibelanya selama 4 tahun Jadi kini menarik bagaimana keputusan Neymar ke depannya Barcelona mengalahkan Real Madrid 1-0 di laga pramusim El Clasico Keeper andalan Real Madrid Thibaut Courtois merasa santai dengan hasil tersebut Ia mengatakan bahwa itu bukan laga sebenarnya dan itu tidak terlalu didramatisir Laga pramusim bertajuk El Clasico Real Madrid melawan Barca hal berlangsung di Alegian Stadium Amerika Serikat pada minggu kemarin Kedua tim menurunkan sku terbaik mereka Termasuk memainkan pemain-pemain baru Pada laga tersebut Barca menang dengan skor 1-0 Gula sematawayang dicetak oleh rapinya pada menit ke-27 Barca tampil lebih mendominasi Real Madrid sendiri kesulitan menyerang tanpa satu pun lepas shot on target Peluang terbaik dihasilkan oleh Valverde yang mengenai mistar gawang Barcelona Keeper Real Madrid Thibaut Courtois ditanya soal pertandingan tersebut Dia menjelaskan laga pramusim bertujuan untuk mengembalikan kebugaran Dan menemukan ritme permainan kembali Maka hasil akhir bukan hal yang diincarnya Hasil pramusim itu tidak dihitung Yang penting kami sudah menemukan kembali ritme permainan Kami tidak suka kekalahan Tetapi kami tidak mau mengagapnya terlalu dramatis Ujar dari Courtois Real Madrid punya 6 ajang kompetisi yang akan mereka laksanakan musim depan Yaitu La Liga Liga Champions Copa del Rey Spanyol Super Cup European Super Cup Dan Piala Dunia Antar Club Gelendang andalan mereka Toni Kroos Percaya diri bahwa Real Madrid bisa menyapu bersih semua gelar juara itu Saya berharap kami berjuang untuk semua gelar tersebut Di Real Madrid kami ingin memenangkan semua kompetisi yang kami jalani Ujar dari Toni Kroos Gelendang tengah veteran asal Jerman itu juga mengungkapkan bahwa Dia akan berusaha keras untuk tampil lebih baik lagi dari musim lalu Ketika Real Madrid meraih gelar triple winners Banyak gelar yang harus kami berjuangkan Dan semua orang tahu kami akan berjuang keras meraih semuanya Kini kami akan berusaha menemukan ritme permainan kami Sebagai persiapan pertandingan pada tanggal 10 Agustus mendatang Ketika kami bermain untuk meraih gelar pertama kami Lanjut dari Kroos Sebagai informasi Real Madrid akan menantang Edrek Frankfurt di UFA Super Cup Sebagai gelar pembuka mereka Pada musim 2022-2023 mendatang Terima kasih telah menonton!